selamat menikmati 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 apa saja. Oke, lalu kita buka nih guys. Ini ada dua ya. Polos hitam, kalau nggak salah ada warna abu-abu, grey gitu, sama warna hitam seperti ini. Oke, kita lihat dulu untuk bagian depan. Nah, ini dia guys. Jadi, disini ada kontrolernya. Kontrolernya ini gue pakai PBTELS yang tipe chok, nih. Seperti ini kecil. Tuh, cuman segini aja. Disini udah lengkap tombol-tombolnya. Semua bisa dipakai. Ini bisa nyambung ke Nintendo Switch, bisa ke PC, bisa ke Android juga. Memang nih, kalau untuk ke PC, tombol yang disini nih tombol-tombol keypad ini X, Y, A, B-nya ini, ini udah kebalik nih guys. Biasa kan kalau yang model Xbox atau yang Legend gue kan A-nya disini, B-nya disini ya, Y-nya disini X-nya disini, kebalik. Tetapi waktu pakaiannya, kalau misalkan lu udah muscle memory gitu, ya ini sama aja. Cuman tulisannya aja yang kebalik. Gitu. Kalau buat gue sih, nggak masalah. Disini juga ada turbo-nya, jadi ini sebenernya lengkap banget sih. Enak, kecil. Lalu, ini gue bawa ini juga. Ini USB hub gitu ya, ini 6-in-1 semuanya. Ini udah bisa nge-charge sampai 100 watt power delivery. Ada 2 USB, ada memory card reader-nya juga. Dan juga ada untuk HDMI-nya nih, untuk kalian colok ke display tambahan. Kalau kalian mau meeting misalkan, butuh dicolok, ini bisa. Atau lagi mau jalan-jalan, jalan-jalan, main di TV, dan lain-lain. Ini bisa. Paling yang kurangnya hanya kabel HDMI-nya aja ya. Lalu disini ada kabel charger, kabel data juga. Ini USB type-C to type-C. Ini Basius, gue dapet dari charger Basius. Nanti gue akan kasih-lihat juga. Ini. Lalu, ini bagian sini ada 2 gini. Jaring-jaring. Nah, ini untuk keyboard nih. Keyboard wireless foldable. Nah, ini dia. Keyboard wireless foldable. Dia memakai Bluetooth. Bisa nyambung ke PC, ke Mac, dan ke Android juga nih, guys. Harganya ini kayaknya sekitar Rp300 ribuan juga nih. Nah, ini juga harganya. Tadi gue lupa ya, ini harganya sekitar Rp350 ribuan nih, kalau nggak salah. Oh, ya. Waktu gue beli ini, dapet nih, guys. Sebenernya ini nih. Nih, untuk dudukan gitu. Merek sama, PB Teos. Ini berat gitu, kayak dari besi. Jadi, kalau kalian mau taruh gitu juga. Cakep. Nah, tuh. Pas banget, kan? Oke. Nah, ini dia chargernya nih. Jadi, dari kabel ini, dapet charger ini. Ini kayak travel charger gitu. Gun 65W, Gun Pro 65W. Ada 2. Bisa USB Type-A sama USB Type-C. Ini tipis banget, guys. Jadi, lu masuk di sini, kantongin gitu, juga enak banget. Tuh, kan? Seperti ini. Ini karena travel charger, dapet colokannya 2. Yang satu lagi, yang kaki 3. Satu lagi itu seperti ini. Jadi, kalau terus untuk di sini, ini ya, kalian mungkin masukin di tas ya. Karena di sini juga nggak muat. Jadi, ini bisa gitu. Nah, tuh. Oke. Ini kalian tinggal colok aja. Cop. Ini ada clip-nya. Copot gitu. Jadi, muat di dalam sini, guys. Dan yang terakhir, ya, ini dia. Tablet Legend Go-nya, guys. Legend Go. Enak kan ada kakinya. Jadi, kalian bisa tinggal taruh gitu. Jadi, deh. Oh, ya. Untuk tas ini nih. Supaya muat, ada sedikit modifikasi, guys. Nah, jadi kalau aslinya itu, seperti yang gue akan taruh gambarnya nih di sini, di atas nih ya. Jadi, itu sebenernya di sini ada talinya lagi, guys. Model tali karet gitu, cuman lebih kecil. Ada dua nih. Nyambung dari kiri ke kanan sini. Dua. Nah, ini gue potong, guys. Supaya controller-nya ini muat. Kalau nggak tuh, sempit banget. Kayak cuman buat slip-slipin kabel gitu, nggak maksimal. Terlalu sempit lah. Jadi, ini gue modifikasi. Dipotong, jadi bisa muat. Kalau kalian mau taruh keyboard-nya di sini, juga bisa. Bisa sesuaikan aja. Cuman, kalau tadi setup gue yang seperti tadi itu, menurut gue yang paling enak. Jadi, semuanya tuh nggak terlalu sesak gitu. Oke. Terus yang kedua, di sini juga, guys. Ini tempat tablet-nya untuk si legend gue-nya ini. Nah, ini. Ini kan seperti ada kayak tekukannya ya. Tadinya di sini juga dijahit sama dia, guys. Jadi, ini dijahit gitu. Dijahit satu panjang gitu tuh. Dijahit. Di sini. Satu garis ini. Sama di sini dijahit. Jadi, dia tuh sebenarnya kayak ada tiga. Tiga apa nih? Tiga compartment ya. Tiga masuk gitu. Cuman ya kan nggak muat ya. Karena tablet-nya di sini juga nggak muat. Jadi, ini gue bongkar. Gue pake cutter gitu. Dikit-dikit jahitannya gue buka-buka. Mulus nggak ada masalah sih. Karena jahitnya dia kayak di ujung-ujung gitu doang. Nggak merusak juga. Cabut. Jadi, bisa masuk tablet-nya. Aman deh. Nah, guys. Kurang lebih seperti itu. Muat semua kan jadinya. Kita masukin lagi nih, guys. Kalau mau ngeliat ya. Pertama, ini gue masukin keyboard. Ini charger. Pas banget. Tuh. Nggak ada yang numpuk. Lalu berikutnya ini adalah tablet-nya. Lalu di sini. Kita tutup. Lalu berikutnya adalah ini untuk controller. Dempet. Di sini kosong. Karena di sini udah sesek sih. Kalau kalian udah tambahan-tambahan, bisa lah. Masukin di sini. Kabel. Ini gue taruh di sini. Dan ini untuk USB hub-nya. Gue taruh di sini. Oke. Sangat compact dan minimalis. Tablenya kurang lebih segitu, guys. Jadi, kalian cuma bawa-bawa begini aja. Udah. Enak deh. Gimana? Minimalis nggak menurut kalian? Kalau kalian ada yang lain, boleh nih, guys. Tulis di kolom komentar. Siapa tahu jadi referensi juga buat gue nih, guys. Oke. Nah, itu tadi deh, guys. Peralatan-peralatan perang gue. Kalau setiap harinya gue bawa ini untuk Legend Go. Jadi, kalau misalkan kayak gue bawa tas backpack lagi. Ya, gue cuma bawa ini aja. Ini langsung gue masukin ke tas-tas yang lebih besar. Jadi, gampang. Kalau misalkan gue butuh bawaan lain-lainnya. Jadi, untuk Legend Go ini udah aman. Satu tas ini langsung gue masukin aja. Kecuali gue memang lagi mau bener-bener pake controller-nya. Ya, gue bawa ini ya. Gue ada ini kan. Ini controller-nya gue taruh di sini. Cuman ini kan besar ya. Jadi, enggak. Setiap saat gue bawa, gue lebih pilih bawa ini aja mainnya. Dan gue udah cukup nyaman main game pake ini, guys. Gimana menurut kalian, guys? Kalau kalian ada back line atau sleeve line yang menurut kalian lebih cocok, lebih minimalis dari ini, boleh di-share ke gue, guys. Tulis di kolom komentar. Supaya jadi referensi, nanti gue akan cek juga. Oke? So, itu guys video kali ini. Thank you so much yang udah ngikutin dari awal hingga akhir. Don't forget to like and subscribe. Gue dengan Chris. See you on next video, guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax